Hai Vi Saya nggak akan menyangka kalau saya akan berbicara mengenai hal personalnya seseorang It's actually quite bad Mungkin ada dari teman-teman perempuan ibu kota atau girl yang pakai babysitter Ini problem yang dihadapi banyak orang ya I mean like if you have a babysitter yang punya bau badan bau ketek atau nggak kalian punya teman kantor kalian yang bau badan bau ketek Atau nggak kalian sendiri yang sebenarnya kalian realize bau badan bau ketek tapi udah coba pakai deodorant whatever whatsoever Tapi kesulitan karena kalian harus setiap reapply deodorant terus kemana-mana Kan nggak mungkin ya kita pergi kemana-mana bawa-bawa deodorant Deodorant tuh ya cukup gede gitu jarang banget deodorant yang travel size ada nggak Aku Mei kurang paham karena Mei sendiri tidak mengalami bau badan tidak punya bau badan Walaupun saya mandi sudah tanpa sabun loh ya Ini saya bener-bener purely ngomongin bau badan yang nggak ada hubungannya sama sakit-penyakit ya Oke jadi perlu dipahami dan bau badan itu tuh tidak diakibatkan karena keringat Ada orang yang bener-bener keringatan terus hiperhidrosis gitu ya tapi dia nggak bau Nah baunya itu disebabkan karena apa disebabkan karena bakteri ya Nah ini tuh ada satu bedak yang cukup ampung thanks to Lydia karena ketika saya dapat pengasuh saya mbak yang bau gitu ya Saya juga akhirnya beliin jadi waktu itu saya nonton IG story-nya si Lydia Terus dia dapat babysitter yang bau Katie terus akhirnya dia beliin bedak MBK ini Bedak MBK ini tuh ada dua jenis ada yang silver sama ada yang putih itu cuma beda baunya aja So kalian bisa beliin ini ke mbak kalian Ini tuh tempatnya jadi tuh kayak revealing gitu jadi mbak kalian tuh bisa lebih gampang pakenya ya Jadi tempatnya bisa di taruh disini Buat temen-temen yang kalau tanya apakah itu endorsement please ya Please kalau kalian bener-bener real followernya saya Ini saya udah pernah bahas di IG story saya dan lagian Kayak ini brand udah lama banget Kalau kalian smart enough kalian harusnya tahu brand ini kayaknya nggak mungkin endorse saya gitu loh ya Saya sedikit offended sih kalau misalnya ada yang tanya apakah itu endorsement atau nggak Karena kalian bener-bener tahu apa yang saya beri tahu ke kalian itu adalah bener-bener real experience saya Dan kalaupun memang itu endorsement pasti saya ngomong ini dikirim Kalau kalian tidak mendengar kata-kata itu ini dikirim atau ini dikasih Itu berarti bukannya paid promote ataupun bukannya endorsement Oke clear ya lurus ya Dan kalau misalnya biasanya saya rekomendasiin online shop biasanya itu saya sudah belanja disana dan saya tahu barangnya itu lebih murah dibanding tempat yang lain Ataupun kalau misalnya nggak lebih murah itu sudah dijamin kualitasnya oke pelayanannya oke dan barangnya original ya Nah lanjut lagi ke masalah bau ketek Ini saya tidak lagi ngomongin soal keringat berlebihan ini yang saya ngomongin bau keti akibat bakteri Kebayangan orang tuh nggak paham bau keteknya itu karena apa ya itu karena bakteri itu loh ya Kan itu lembab berkeringat ada orang yang nggak keringatan jor-joran tapi tetap aja bau ya karena itu bakteri Jadi perhatikan makanan kalian banyak makan makanan yang alkali walaupun sifatnya asem rasanya asem tapi it could be alkali di badan kita Kayak lemon Terus biasanya nih biasanya orang yang bau keti atau nggak yang keringatnya berlebihan juga itu biasanya ya biasanya makannya itu sembarangan Petek, jengkol, goreng-goreng segala macem ya yang membuat PH tubuh nggak balance Terus biasanya obesitas Jarang banget temuin orang dengan bobot badan yang ideal Cenderung langsing itu bau keti jarang Biasanya itu yang berat badannya berlebihan Begitu keringatnya berlebihan Nah biasanya juga nih orang-orang yang berat badannya berlebihan itu mereka bau di bagian alam bawah tanahnya juga Terus kemudian ketombean Nah jadi berat badan itu benar-benar penting banget Usahakan ideal Jangan diet mati-matian oke Makan real food makan yang benar Pola hidup yang benar Nanti menyesuaikan kalau kalian itu fokusnya udah gua mau kurus gua mau kurus ya udah diet air aja gitu kan Makanya itu banyak banget orang tuh pada diet air-diet air karena mindsetnya salah Ya begitu kalian makan lagi normalnya naik lagi Kecuali kalau misalnya kalian mengubah pola hidup kalian Kalian mau makan lebih sehat jauh lebih sehat Bonusnya Badan kalian lebih shape Lebih ideal oke Ini kok jadi ngomongnya kemana-mana sih Hal yang paling gampang ini Mei diajarin sama dokter, junior, FND, SPKJ Thank you so much ilmunya Ini Mei diajarin udah kayaknya 9 tahun yang lalu deh ya Tapi ini Mei amalkan ilmunya Ini udah kebaaaaaaanyak banget orang Kalo kalian bau badan ya Kalian harus punya yang namanya alkohol Tapi kan kita gak mungkin dong bawa-bawa alkohol ini kemana-mana Kalo misalnya di rumah ya pake ini Dikain ga usah di tisu Dikain terus kalian tinggal lap Nah kalo misalnya lagi pergi-pergi Kalian cukup bawa ini Kalian taruh di kantong cana kalian Atau di kantong meja kalian Segampang itu sesimpel itu Dan ini follower instagramnya Mei itu udah banyak banget yang beli alkohol fat Ini belinya itu di clover shop Ini harganya segini cuman Rp11.000 Clover spasi shop di tokopedia Jadi di tokopedia itu Mei udah cek Ternyata ada dua clover shop Yang clover shop yang Mei beli itu yang disini Yang ini clover shopnya Itu cuman Rp11.000 Mei udah cek dia yang paling murah Ya alkohol shopnya Jadi ini tinggal kalian kopek begini Ya terus kalian pakein Di ketek kalian Kalian lap itu bau-bau kebusukan itu ya Jangan cuma di ketek doang Lapnya tuh sampai kesini-sini ya Sampai kesini-sini Terus kalian balik Di sisi lainnya Itu semua Kalian lap Kalian tebas semua bau-bau kelek itu ya Tuh Udah ya insyaallah Baunya hmm gak ada Dan menurut Temen-temen yang udah pake ini Semua temen-temen yang udah saya ajarin pake ini Yang bau-bau catty Mereka bilang Ini tuh tidak menimbulkan bau-bauan aneh lainnya Jadi kalo misalnya kalian pake deodoran Yang ada bau-bauan atau wangi-wangian gitu Itu cenderung Udah baunya asem di timpa itu Baunya tuh makin aneh Makin bikin sakit kepala Dan kalo misalnya kalian pake alkohol swab Atau kalian pake alkohol Itu gak ada bau-bauan apa-apa lagi Itu baunya bener-bener neutral Try it Ini gak bikin iritasi Mungkin agak kering Kalo misalnya kalian merasa agak kering Ya malem sebelum tidur ya Kalian pake body lotion Biasanya sih Mei pakenya QV Cuman kalian terserah Kalian mau pake apa Whatever Ini Mei udah ajarin ke banyak orang Dan Hampir semuanya tuh kayak Thank you Mei Mei Thank you Mei Mei Thank you Mei Mei Sebenernya bukan thank you Mei Mei Thank you Dr. Junior FND SPKJ Yang udah ngajarin kita Dan ilmunya Mei sharing Ketalian semua Ini bener-bener ampuh banget Dan ini tidak menyebabkan Apa kuning-kuning Biasa kalo misalnya temen-temen pake deodoran Ini yang Mei diseritain Katanya deodoran itu Ada beberapa deodoran itu Yang memberikan residu Kayak kuning-kuning gitu Terus nempel di baju Jadinya bajunya kuning-kuning juga Nah Terus untuk masalah keringat berlebihan Keringat berlebihan itu Sebenernya Ada yang Menunjukkan bahwa Kalian itu sebenernya punya penyakit tertentu Itu yang Hiperhidrosis sekundar Kalian bisa cek Ke dokter Ke dokternya Ke STKK Jangan kalian kepinteran Oh Ini ya Keringat ya Kelenjar ya Kelenjar diatur oleh hormonnya Oh baiklah saya pergi ke dokter otak aja Dokter yang otak Itu berarti dokter syaraf Oh biar lebih oke lagi saya ke bedah syaraf Oke Itu kalian kepinteran gitu ya Ya gapapa sih maksudnya Ya kalian cerdas sih Untuk berpikir sejauh itu Tapi Ini ranahnya dokter kulit Jadi kalian boleh pergi ke SPKK Nanti mereka arahkan Untuk melakukan pemeriksaan penunjang Mungkin ada Tes darah Ya pokoknya adalah beberapa hal nanti Yang akan dokter kalian lakukan Untuk Menyatakan bahwa Kalian ini Keringat kelebihannya itu Memang genetik Atau Karena penyakit tertentu Gitu ya Ya saya sih berharap aja Cuma karena obesitas Atau gak genetik So kalian Hmm Gak perlu khawatir gitu loh Ya tapi kalo misalnya kalian Memang udah Sendiri Kayaknya ngerasa Dulu saya gak begini deh Kok ini tiba-tiba Kayak begini Nah itu kalian Boleh cek Ke dokter Ya nanti dokter bisa Arahkan kalian Terus ini bedak Super duper ampuh Sumpah Ini May juga udah Ajarin ke beberapa temen May yang punya babysitter Bau ketek Kan kayak Anak kita tuh digendong Seharian ya Maksud ya Terus pas kita pulang kerja Anak itu diserahkan ke kita Anak kita jadi Buketek Ya kan Nah terus Masalah yang alkohol ini ya Coba deh kalian mikir Bayi tuh ya Main seharian Lari-lari keringetan Apa kita gendong Mereka tuh gak pernah bau Gitu ya Karena memang keringetnya mereka tuh Tidak terkontaminasi Dan tidak tercampur bakteri Jadinya gak bau Gitu loh Nah kita kan tau ya Alkohol ini tuh Membunuh bakteri Gitu loh Iya kan Secara semua peralatan rumah sakit Sebelum dikasih ke kita Ya selain di sterilin Gitu ya Pasti ya adalah Pakai alkohol gitu kan Disinfektan kan Alkohol kan Kita kenalkan Hmm Jadi untuk temen-temen sekarang Gak usah kemana-mana ribet Bawa-bawa re-apply-re-apply deodoran Cukup bawa ini Gampang Ya Gampang banget Easy peasy lemon squeeze Segampang itu Semudah itu Sesimpel itu Dan Kayak deodoran-deodoran gitu Kalau misalnya buat orang yang gak cocok nih ya Itu bisa Bikin gatel Alergi Iritasi Tapi kalau misalnya Alkohol ini Cenderung lebih aman Untuk beberapa orang Ya walaupun ada sih Orang-orang yang alergi alkohol ya Ya kalau misalnya kalian Alergi alkohol Kalian gak bisa pakai I'm so sorry Kalian pakai aja ini Tawas Tawas juga bisa Ya cuman kan kayak ribet gak sih bawa-bawa tawas kemana-mana Ya tapi Ya kalian bawa aja batu tawas Sekecil mungkin Kalian bisa apply-apply Gitu loh Tapi kalau misalnya alkohol swab ini tuh Bener-bener kayak shortcut banget Kayak Ini bener-bener kecil Ya ampun kayak Bisa ditaruh dimana-mana gitu Kita gak ribet Gak rempong bawanya Dan kalau misalnya kita bawa alkohol swab ini Fungsinya banyak Kalau misalnya kita tiba-tiba jatuh Terluka Kita bisa bersihin Luka kita pakai ini Beberapa temen-temen saya Mereka tuh selalu bawa alkohol swab ini Karena mereka OCD Dikit-dikit lap Dikit-dikit lap Please deh You don't have to be like that That's not a problem kotor dikit Oke Dua ini sih bener-bener Rekomendasi Mei banget ya Buat temen-temen yang punya pener-pen Boket Soalnya beneran deh Nah sekarang cara ngomongnya Cara ngomongnya adalah Ini Karena kalau kita mau rekomendasiin gitu kan ya Itu mesti hati-hati banget Nah kalau misalnya temen ya Kalau misalnya temen nih Kalau Mei sih gampang cara menyarankannya Pengak tangannya Eh oh my god Sally Saya tahu kamu tuh udah beberapa tahun terakhir I know you have that quality Kamu bener-bener Orang yang sangat amat baik Dan banyak bantu dan banyak tolong saya Now Waktunya saya untuk membantu kamu Ini adalah hal yang cukup private Dan ini mungkin akan Terdengar sedikit mengganggu Ataupun menyakitkan untuk kamu Tapi Ini akan sangat amat membantu kamu I swear Ini akan membantu kamu Dan sebelumnya saya bener-bener Meme minta maaf banget Kalau apa yang meme sampaikan ini Sampai menyakiti hatimu Dan I know Saya gak punya hak Untuk menyampaikan ini But Ini untuk kebaikan kamu Karena saya sayang sama kamu Kamu tahu gak Kalau Beberapa orang Sudah menyampaikan juga ke saya Kalau kamu tuh Punya Bau badan Gak usah khawatir Gak usah sedih That's not a problem Ada Jakmina You know I am the queen of ill muscle toy Right So Kanjen Ratu Punya hadiah untuk kamu Alkohol Ini gampang banget Kamu tinggal bawa aja di kantong Taruh di kantong Kapan pun Anytime kamu merasa Kamu udah mulai basa-basa Keteknya Atau merasa udah Bau gitu ya Sally Kamu pakai ini Cara pakainya gampang banget Kalian tunjukin Kalian tunjukin aja Cara pakainya gitu loh Jadi Maksudnya kayak Saya aja pakai Jangan rekomendasiin sesuatu Yang kalian gak mau pakai Ini kuncinya Kalau kalian sendiri pakai Kalian akan confidence Untuk rekomendasiin ke orang Kalau kalian sendiri aja gak pakai Dan gak pernah pakai Tapi kalian nyuruh Orang pakai Manusia macam apa Kalian Oke Gak boleh marah-marah Ini kita lagi ngomongin Soal kecantikan yang paling purna Ya Jadi atas bahagia aja Nih kayak gini nih Sally Ini tinggal di sobek Terus tinggal dipakai Gitu Diketek Ya Sampai kesini-sini Dipakain ya Sally Tuh ke atas-atas Kan keringatannya suka Sampai kesini-sini juga Kesini juga gak apa-apa Kalau kamu merasa Sampai sini-sini keringetan juga Tuh Semuanya Terus balik Sini juga sell Kan dia kan Oke gitu ya Oke gitu ya Tuh coba deh Eh anyway Aku punya gift sama kamu Aku udah beliin kamu nih Tuh kamu bisa pakai Ya No heart feeling ya No heart feeling ya Pokoknya ini demi kebaikan kamu Jadi ini Eh ini lagi bikin iklimo soto Jangan berisik Jangan gater-gater aja kau cok Kan Lagi Gak mau aku banteng Kan kau nih Astagfirullahaladzim kena azab Orang nih Ini kamu bisa bawa pulang ya Sally ya Tuh Ya Nah Kalau mbak Ini kalau sahabat kan kayak gitu kan Kamu kayak kan Nah kalau mbak Kan kalau mbak kan sehari-hari Ini kan kalau buat pergi-pergi ya Kalau kalian di rumah ya pakai aja yang kayak gini Nah kalau mbak tuh biasanya Me lebih senang pakai yang BB powder ini Walaupun Me biasanya juga kasih lo Satu set lah lengkap lah Gimana cara ngomongnya ke mbak gitu ya Atau nggak ke babysitter Tapi kalau misalnya mbak baru datang sih Me sih Biasanya pasti kasih satu set gitu loh Dengan harapan mereka tahu Kalau nonnya suka Mbaknya wangi Dan nggak bau Tapi kalau misalnya udah bau Udah terlanjut bau Tapi kerjanya bagus Kalian masih mau pertahankan Daripada cari mbak yang lain gitu kan Kalau misalnya udah bau ketek Nggak bagus kerjanya Ya udah biasanya kalian kan terminasi Tapi kalau misalnya ini yang kalian Bener-bener mau pertahankan gitu Mbak Aku mau ngomong nih Eee Yuk duduk yuk sini sama non Kenapa non Ih Aku tuh senang banget Kamu kerjanya bagus banget Ingat Puji dulu Iya Mbak betah nggak sih Kalau misalnya bilang Iya betah non Aduh pas banget deh mbak Aku senang banget Mbak bisa ini Misalnya gosok bajunya bagus Masaknya juga enak Senang banget Tapi ini mbak Mbak jangan tersinggung ya Mbak jangan tersinggung banget Non tuh sayang sama mbak Makanya Non mau kasih tau ini ke mbak Mbak maaf ya Maaf banget Mungkin waktu non nyampein ini Mbak sakit hati Non tau ini bukan ranahnya non Dan seharusnya Dan nggak sepatutnya Non nyampein ini ke mbak Tapi mbak 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 tuh ada bau badannya Tapi mbak jangan sedih ya Nggak apa-apa Ini non udah beliin bedak ini Abis mbak mandi Mbak pake bedaknya Ini refillnya Ini tempatnya Ntar mbak kalo misalnya Ini udah abis Tinggal taro yang ini gitu Nah kalo misalnya Pergi-pergi sama non Terus tiba-tiba Bau kan mbak Mbak nggak mungkin Bawa-bawa bedak dong Nah pake aja alkohol Sweep Ini non juga udah beliin Ya jadi setiap kali abis mandi Mbak pake itu Nah nanti mbak Pasti wangi Cantik Bukan cuma non yang mau deket-deket sama mbak Tapi cowok-cowok juga pada mau deket kan Nah kalo perempuan Atau laki itu kan Apalagi kalo misalnya masih single ya Maksudnya Mereka mau mereka Maaf Masih Allah Mereka mau Mereka tuh atraktif gitu ya Terhadap lawan jenis Jadi itu udah jelaskan bahwa Kalo misalnya dia lebih wangi Nanti cowok-cowok jadi lebih Mau deket sama dia Gitu Pokoknya inget Dipuji Udah gitu Dikasih arahan Terus kemudian Yang terakhir Minta maaf Jadi sorry ya No hard feeling ya Nggak ada rasa keberatan ya Non kasih tau ini ya Ya udah pokoknya Kerja biasa lagi May bener-bener seneng Mbak bisa kerja disini Simangai Gitu loh Mimik wajahnya kamu Saat berbicara Saat menyampaikan Tone suara kamu Ya walaupun memang saya orang siantar Tapi kalo misalnya Ngomong kayak gini kan Nggak mungkin Saya pakai logat kayak gitu Hah? Nggak takut orang tuh Kalo saya ngomong kayak gini kan Jadi Ya kalo bisa Intonasi suara Nade bicara Mimik wajah juga semuanya Perhatikan Dikontrol Oke Baiklah temen-temen Itulah tadi Masalah ketek perketian Dan saya nggak mau bahas Masalah memutihkan ketek ya Karena Menurut saya itu rasis banget ya Masalah Sekarang gini Kalo misalnya kalian nontoninnya Japme Kalian nontoninnya Songhekyo Ya Kalian nontoninnya Angelina Jolie Ya iya Orang-orang kulitnya putih Ya keteknya putih Coba kalian nontonnya Glenn Fredri Bener nggak sih baca Glenn Fredri Tompi Terus Rihanna Beyonce Ya karena kulit mereka Hitam Jadi Ya otomatis warna keteknya Juga hitam gitu loh Jadi tuh kalian tuh Jangan membandingkan diri kalian Dengan seseorang yang Seharusnya nggak kalian bandingin Gitu loh Ya Karena menurut saya itu Bener-bener Pembodohan banget Dan apapun warna ketek kalian It's okay It's really okay You know Kualitas-kualitas kamu tuh Nggak dilihat dari warna ketek kamu Dan Emang kamu mau Putihin selangkangan Putihin ketek Kamu mau pamerin ke siapa sih Dan lucunya yang DMA itu Orang berhijab Jadi Mei nggak paham Kamu Kamu mau putihin ketek Kamu mau ngapain gitu loh Hah Dan Banyak sih Obat-obat yang Buat putihin ketek Tapi tuh cenderung memiling Piling-piling terus Yang ada kamu nanti Malah gatel Iritasi Malah kamu susah sendiri Repot sendiri Gitu loh Apa kamu mau laser terus IPL gitu Atau gimana gitu loh It's okay Kamu sekarang aku tanya nih Kamu pernah lihat nggak sih Kate Middleton Pake baju tangan buntung Nggak pernah kan Nggak pernah kan Kamu nggak pernah lihat warna keteknya Kate Middleton kan Tapi kamu tahu Kualitas dari seorang Kate Middleton kan Dia istri yang baik Dia calon ratu Dia punya tutur kata yang sopan Dia perempuan yang cerdas Itu kan image nya dia kan Tampak Dia harus pamer-pamerin keteknya Jadi Please Kualitas kamu itu Nggak cuma ditentuin Dari warna ketek Dan selangkangan kamu Makanya May Bener-bener nggak mau ngebahas Masalah Mutih-memutihkan Karena itu bener-bener Melit orang bahwa Orang yang punya kulit coklat Atau hitam Itu nggak secantik orang yang memiliki kulit putih That's not right Oke Itu nggak benar Jadi Gimana sih cara memutihkan Nggak ada cara Nggak ada cara Itu genetik Ya Oke Kalau mencerahkan banyak Harap Apa segala macem Ya mencerahkan aja Mencerahkan Secara warna bagian kulit Tercerah kita Gitu loh Jadi kalau misalnya untuk memutihkan Please Aku nggak akan bahas Kesana Gitu ya Nah sekarang Banyak banget ibu-ibu yang pergi nge-gym Udah gitu Ini nih Ini penyakitnya Ibu-ibu zaman now ya Mereka nggak mau Bajunya nge-gyplak Basah ketek Dan mereka nggak mau PT-nya itu kebauan Ini meh diceritain sama dokter Jess Kalau kalian mau konsultasi Kalian bisa konsultasi Ke dokter Jess Dokter Jess itu Dia bisa bantu Daerah Jakarta Serpong Gitu Dia masih bisa gitu ya Tapi kalau misalnya kalian udah nanjauh dimana Ya kalian coba cari SPKK Lainnya Atau dokter-dokter Estetik lainnya yang bisa bantu Itu tuh sekarang lagi marak banget yang namanya Botox ketek Botox ketek itu harganya 5-6 juta Tapi tuh kalian mesti ulem setiap 6-8 bulan Karena botox ketek itu efektif Kerjanya cuma 6-8 bulan aja Anyway aku lagi nge-promotin Sour Sally Ini memang boneka kesayangan aku Kerjanya cuma 6-8 bulan doang Botox ketek gitu ya But Kayak buat apa gitu Kita kan juga bukan selebritis yang Kecuali kita anggota Blet 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 Tereret 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 Ratih joget-joget gitu kan Terus takut bajunya nge-jiplak Ketek ya Mungkin mereka melakukan botox ketek gitu Tapi kita Buat apa Model bukan Artis bukan Atlet juga bukan Terus buat apa kita botox ketek ya Tuhan Dan May bener-bener gak tahu efek jangka panjangnya apa dari botox ketek itu Kalian harus konsultasi ke dokter Cuman May sering diceritain sama dokter Jess bahwa banyak banget pasien dia ibu-ibu yang nge-gym dan senam itu melakukan botox ketek Biar PT nya gak ngeliat Keteknya basah Yaudah lah ya kalo gak mau keteknya basah pas olahraga ya pake yang tangan buntung ya gak sih kan bajunya jadi Amin lah kayak kalo kalian gak mau berkeringat gimana ya Manusia kan pasti berkeringat kalo kita gak mau berkeringat kita mungkin udah mati gitu keringat Eh kalian tahu gak Tuhan itu bener-bener gak bodoh ya Tuhan itu menciptakan kelenjar keringat itu itu bener-bener sistem yang sangat amat bagus untuk tubuh manusia Ketika kalian keringatan itu tandanya tubuh tuh lagi berusaha untuk turunin temperatur suhu badan kalian gitu loh Artinya kalian kepalasan dan badan tuh trying to adjust itu jadi kalian keringatan suhunya diturunin gitu loh Kalian bayangin ya kalian gak mau keringatan kalo kalian tiba-tiba lagi demam tinggi Kan itu salah satu mekanisme untuk menurunkan suhu keringatan Biasa tuh kalo anak kan udah demam kalo udah keringatan mamanya lega gitu Oh udah keringatan karena tahu suhunya udah mau turun coba kalo kalian gak bisa keringatan tuh gimana itu bahaya banget gitu loh Jadi kalian bisa berkeringat itu kalian bersyukur Kalo kalian hiperhidrosis Kalo kalian keringatnya berlebihan Coba Makan yang lebih banyak sesuatu yang alkali Sayur dan buah Kemudian pakai baju yang longgar Pake baju yang nyaman Karena itu gak dapat dihindari dan Yaudah jangan panas panasan gitu loh Karena kalian maunya gimana Mau botox terus kecuali kalian istrinya Mr. Grey gitu Orang kaya Tiap 6 bulan botox Cuman kan Menurut May itu gak menyelesaikan masalah gitu Kalian gak apa-apa Kedenger tanya Yang penting gak bau sih kalo menurut May gitu ya Kalian beneran deh Kalo May tuh udah sampe merekomendasikan sesuatu itu Udah teruji Soalnya ini tuh May udah rekomendasiin ke banyak banget orang Yang bau ketek dan mereka bener-bener semuanya puas Gak ada satupun yang gak puas Semuanya puas dan Semuanya tuh yang kayak Gila May thank you banget Gila gua sekarang kemana-mana selalu bawa aku Kalau udah bau dikit tinggal sup 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 Segampang itu Jadi please Saya ini bukan Saya dan dedek saya Deni itu kita berdua kerja Dan Ya kalo misalnya ada endorsement puji Tuhan Tapi tuh kita bukan gila-gila endorsement yang Dikit-dikit endorse Dikit-dikit endorse Enggak Dan kalo misalnya kalian pernah mau endorse DMI Kalian tau sesusah apa mau endorse kita ya Kalo kalian gak bisa menjelaskan ingredients aja Itu udah pasti Kita gak mau Kalian tau betul kan Betapa repotnya Bukannya sombong atau apa Saya lebih baik kayak gitu Daripada saya menceritakan viewer saya gitu loh Dan lagi-lagi Saya bilang nih Saya tidak akan merekomendasikan sesuatu barang Yang gak mau saya pakai gitu Gitu loh Saya jangan mau pakai Maksudnya saya minta viewer saya pakai Itu kan jahat banget Kelewatan gak saya jadi manusia? Kelewatan Gitu ya Nanti itu Hal-hal kayak gitu Nanti saya akan bahas detail Di masak-masak kali ya Mengenai endorsement itu Oh my god Dan saya tidak melayani konsultasi apapun Oke Ini cuma tips and tricks aja Buat temen-temen yang mudah sekali berbau Dan kalau misalnya kalian mau traveling Pergi-pergi kemanapun Jadi kalian gak usah repot Bawa-bawa deodorant Kalian cukup bawa ini Semoga berguna dan bermanfaat Tayangan kali ini Eksa-eksa Ko sipi Bye-bye Bye-bye